hai semuanya assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman kali ini saya akan berbagi resep masakan olahan dari ikan tanpa digoreng untuk ikannya saya pakai ikan tongkol sebanyak 500 gram atau setara 5 oz yang udah dicuci sekarang kita potong-potong terlebih dahulu ikannya untuk besar kecilnya bebas ya sesuai selera kalau udah selesai sekarang kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya kita akan siapkan bumbunya nah ini bumbunya simpel aja terdiri dari enam siung bawang merah kemudian ada tiga siung bawang putih ada tiga butir kemiri ada satu ruas dari jahe satu ruas dari kunyit kemudian saya pakai cabai keriting merah sebanyak enam buah untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera ya kalau teman-teman suka banget sama pedas bisa ditambahkan lagi jumlahnya kemudian kita tambahkan seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk satu sendok teh ketumbar bubuk dan sedikit air nah ini bumbunya udah benar-benar halus sekarang kita sisihkan sebagai pelengkapnya disini ada satu batang serai kita geprek terlebih dahulu kemudian ada sejempol kaki lengkuas atau laos di geprek juga ada dua lembar daun salam ada empat lembar daun jeruk dan ini ada dua potong nanas matang ya nah ini saya udah siapkan minyaknya kita kita tumis bumbunya ini sampai harum kalau bumbunya udah menyusut seperti ini sekarang kita tambahkan air sebanyak 500 mili atau disesuaikan aja sama selera sekarang kita masukkan juga nanasnya ini kita masak sampai bumbunya ini bener-bener matang tambahkan satu sendok teh kaldu jamur satu sendok teh garam kalau udah mendidih seperti ini sekarang kita masukkan ikannya nah sekarang kita masukkan santan ini saya pakai santan satu kotak ukuran kecil yang isinya 65 mili nah ini kita masak sampai ikan dan bumbunya ini benar-benar matang ya jangan lupa ditutup ini kita cek ikannya kalau ikannya udah mateng kemudian juga bumbunya juga udah nggak bau lango lagi sekarang udah siap disajikan ya oke teman-teman ini dia masakannya udah selesai ada ikan tongkol masak lemak nanas masaknya simpel dan tentunya enak ya selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai semoga videonya bermanfaat Assalamualaikum bye bye